Saya ingin memberikan tips dulu untuk supaya tidak terjadi klaster keluarga. Untuk klaster keluarga, yang pertama, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat di keluarga. Sirhat yang cukup, makan sayur dan buah, kemudian olahraga teratur, kemudian ketika ada anggota keluarga yang sakit, pilek, kemudian atau batuk bersin, tadi menggunakan masker walaupun di rumah, supaya tidak terpapar kepada yang lain. Kemudian, ventilasi udara di rumah diperhatikan, kalau memiliki AC dibersihkan, kalau bisa sih ventilasinya, situasi udara, tidak membiarkan anak-anak bermain di komplek, berinteraksi dengan yang lain, ini kan kenyataan yang terjadi. Jadi anak itu bisa menjadi karier juga kan untuk orang tuanya, memang kasus anak itu jarang sekali kan, tetapi bisa menjadi karier kan, itu tiga ya. Kemudian kita berusaha untuk membatasi kunjungan rumah atau dikunjungi, kemudian ayah lindungi keluarga, karena ayah itu memang yang pekerja itu kebanyakan ayah kan. Jadi yang tadikannya udah pulang kerja, mandi dan sebagainya, baru berinteraksi dengan keluarga dan tetapkan perlaku hidup bersih dan sehat. Satu lagi, ciptakan suasana di keluarga yang nyaman, tenang, tidak panik. Jangan lupa doa. Itulah kluster, itu adalah kluster keluarga. Terima kasih telah menonton!